Pemerintah akan membatasi penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi eceran jendis Pertalite pada tahun ini. Tujuan pembatasan agar alokasi subsidi pemerintah lebih tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh orang mampu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, menyatakan, keputusan tersebut akan disahkan melalui revisi Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014. Artinya, pembelian Pertalite nantinya tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Namun, Arifin tidak menjelaskan secara detail jenis kendaraan yang tetap diperbolehkan memakai Pertalite. Ia hanya memastikan aturan yang baru terkait pembatasan ini akan segera terbit tahun ini. Sementara terkait BBM jenis solar, pemerintah sudah memetakan kriteria penerima subsidi-nya. Solar diprioritaskan untuk kendaraan pengangkut bahan pangan, bahan pokok, dan angkutan obom. Sementara dalam Perpres No. 191 Tahun 2014, belum memuat kriteria untuk pengguna Pertalite, dan hanya mengatur soal kriteria pengguna yang berhak membeli solar subsidi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!